Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian Shalom, Om Swastiastu Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Brawijaya Yang saya hormati para staff, dosen, dan sivitas akademika Universitas Brawijaya Serta para mahasiswa-mahasiswi baru Universitas Brawijaya Adhikara 58 Sekalian yang saya banggakan Pada kesempatan ini, sebelum kami memberikan pembekalan materi Ijinkan kami untuk memperkenalkan diri kami Nama Majen TNI Triuniarto Tempat tanggal lahir Bondowoso 15 Juni 1968 Agama Islam Sumber perwira Akademi Militer tahun 1989 Dan jabatan adalah Panglima Divisi Infantri 2 Kostrat Pada kesempatan yang berbahagia ini Kami akan memberikan materi dengan ruang lingkup Adalah sebagai berikut Meliputi kehidupan berbangsa dan benegara Segenap komponen bangsa Indonesia Dengan tata urut sebagai berikut Pertama, perkembangan lingkungan strategis Kedua, ancaman potensial dan faktual Ketiga, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia Keempat, karakter moral bangsa Indonesia maju Serta kelima, pesan saya sebagai Panglima Divisi Infantri 2 Kostrat Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maesah Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kembali kita semua Sehingga kita dapat menjalankan kehidupan ini dalam keadaan sehat walfiat Dan pada kesempatan ini, izinkan kami untuk dapat memberikan Pembekalan materi kepada adik-adik mahasiswa-mahasiswi baru Universitas Brawijaya Adhikara 58 Dengan tema, kehidupan berbangsa dan bernegara Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik mahasiswa baru Universitas Brawijaya yang saya banggakan Pada kesempatan ini pula Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Brawijaya yang telah memberikan kepercayaan Dan kesempatan kepada kami untuk dapat memberikan materi Kehidupan berbangsa dan bernegara pada program pengenalan kehidupan kampus Bagi para mahasiswa baru Online Universitas Brawijaya tahun ajaran 2020 Guna memujudkan tujuan dari pendidikan di Universitas Brawijaya Yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Mampu membelajarkan diri Memiliki wawasan yang luas Serta menjadi tenaga akademis yang profesional Dan tangguh Serta mampu bersaing dalam kehidupan global Sehingga dalam kesempatan ini Saya sangat berharap Bahwa materi yang saya berikan Dapat bermanfaat untuk dijadikan bekal di kemudian hari Sehingga adik-adik kelak lulus dari kegiatan perkulian di Universitas Brawijaya Dan bisa memberikan kontribusi yang maksimal Untuk kejayaan bangsa dan negara Seperti kita ketemu bersama Bahwa kemerdekaan Indonesia diraih atas kegigihan Bangsa Indonesia melawan penjajah Perjuangan tersebut Tidak lepas dari dukungan dari seluruh rakyat Indonesia Serta seluruh komponen angkatan bersenjata Yang telah rela mengorbankan diri Demi meraih kedualatan dan kemerdekaan Yang dicapai oleh bangsa Indonesia Kemerdekaan ini sendiri membawa berkah Bagi kita antara lain Indonesia memperoleh kemerdekaan dengan perjuangan Dan pengorbanan Hal ini menjadi stimulus Bagi seluruh warga negara Indonesia Untuk mau memperjuangkan dan mempertahankan Kemerdekaan sampai dengan saat ini Kemudian para pahlawan Mewariskan nilai-nilai ketahul danan Dan nilai-nilai kepahlawanan Yang menjadi pedoman Bagi seluruh warga negara Indonesia Di dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini Kemudian Kemerdekaan merupakan suatu jembatan emas Bagi kemajuan bangsa dan dapat memberikan pendidikan yang terbaik Adik-adik mahasiswa baru Universitas Baru Wijaya yang saya banggakan Saat ini kita ketahui bahwa Tantangan terhadap ideologi Pancasila Semakin kompleks Hal tersebut dikarenakan Semakin berkurangnya pendidikan Pancasila di sekolah Dan di perguruan tinggi lainnya Berdasarkan data dari sumber yang ada Yaitu dari jejak pendapat Harian Kompas Tanggal 4 Juni tahun 2020 Didapatkan beberapa hal yang sangat mempengaruhi Buruknya pemahaman terhadap ideologi Pancasila Antara lain Pertama 18,5 persen Mendapatkan pengaruh budaya dari luar Kemudian kedua Sebanyak 28,8 persen Bangsa mendapat pengaruh budaya dari luar 21,2 persen Menurunnya pendidikan Pancasila 20 persen Kurangnya ketahul danan Kemudian sisanya menjawab tidak tahu Dan masih ada keterangan yang tidak tahu Dan masih ada keterangan yang lain-lainnya Sehingga Dari data yang ada Menunjukkan bahwa tantangan terhadap ideologi Pancasila saat ini adalah nyata Untuk pembinaan ideologi Pancasila Dalam kehidupan kemahasiswaan di perguruan tinggi Telah diatur di dalam Permen Restrictive Nomor 55 Tahun 2018 Dalam era sekarang ini Ancaman potensial dan faktual Merupakan ancaman yang benar-benar Ada dan akan tetap terjadi Ancaman potensial dan faktual Sangatlah berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Karena dapat menghancurkan Kokohnya Pertahanan ideologi Pancasila Beberapa ancaman faktual Yang dapat memberikan dampak buruk terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara Antara lain adalah Terorisme Hoax Pergaulan bebas Narkoba Serangan cyber Serta korupsi Dari beberapa ancaman tersebut Akan merusak mentalitas masyarakat yang tergabung di dalam negara kesatuan Republik Indonesia Adik-adik mahasiswa baru Universitas Brawijaya yang saya hormati Dengan adanya beberapa ancaman faktual yang ada Maka Hal tersebut akan menjadi Akan membuat ibu Pertiwi menangis Sehingga anak-anaknya Akan semakin kehilangan karakter Yang dapat menjadikan negeri ini Menjadi kehilangan jati diri Bangsa kita lahir Dari berbagai peristiwa dan sejarah yang panjang Indonesia lahir Dari berbagai suku Budaya Dan istiadat-istiadat di setiap daerah Serta memiliki nilai-nilai luhur bangsa yang menjadi jati diri bangsa Indonesia Adapun Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia tersebut Meliputi Toleransi Gotong-royong Komitmen kemajemukan Tenggang rasa Sopan santun Dan musyawarah untuk mufakat Sehingga Dengan adanya nilai-nilai luhur yang tersebut Walaupun bangsa ini Berbeda suku Budaya Agama Dan adat-istiadat Indonesia Tetap utuh Dikarenakan adanya Pancasila Yang menjadi dasar negara kita Adik-adik mahasiswa baru Jumuritas Baru Wijaya yang saya cintai dan saya banggakan Tanpa kita sadari Dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia tersebut Kita sebagai Bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang membedakan kita dengan Bangsa-bangsa lainnya di dunia Ciri khas yang ada Dalam nilai luhur tersebut Antara lain Berjiwa kesatria Dimana setiap saat Kita siap berperang Jika bangsa kita diganggu oleh negara lain Serta selalu melindungi dan mengalahkan Dan mengalah kepada yang lemah Kemudian patriot Yaitu selalu percaya pada kemampuan diri sendiri Dan tidak akan pernah takut mati Untuk kita ketahui bersama Bahwa untuk mendukung negara kita maju Diperlukan adanya suatu moral yang berkarakter Sehingga Hali dapat menjadikan negara kita menjadi kuat Untuk selanjutnya menjadi Indonesia yang lebih maju Karakter moral Yang akan membuat Indonesia maju antara lain Yaitu Tangguh berkarakter Ketahanan keluarga yang kuat Ketahanan lingkungan yang kuat Ketahanan wilayah yang kuat Serta ketahanan nasional yang kuat Dari karakter moral tersebut Akan dapat menjadikan organisasi yang unggul Sehingga Membuat negara kesatuan Republik Indonesia Akan menjadi lebih kokoh dan kuat Adik-adik Mahasiswa baru Universitas Berwijaya yang saya banggakan Perlu kita ketahui Beberapa pesan dari para pendahulu kita Bahwa karakter bangsa itu sangat penting Salah satunya adalah Dari Bung Karno Yaitu Pembangunan Moral karakter bangsa Merupakan modal utama Di dalam mengantar pembangunan nasional Sampai pada tujuannya Kemudian semboyan Ini dadaku Mana dadamu Menunjukkan Bahwa pendudak Indonesia Harus mempunyai karakter moral yang baik Untuk menjadikan Indonesia Menjadi lebih maju Termasuk Semboyan Sakses Sakses Our right So be our self Demikian juga Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Ada beberapa prinsip dasar Yang bisa kita jadikan pedoman Antara lain Etika Sebagai prinsip dasar Dalam kehidupan sehari-hari Kejujuran dan integritas Bertanggung jawab Hormat pada aturan dan hukum Yang berlaku di masyarakat Hormat kepada hak-hak orang Atau warga lainnya Mencintai Pengerjaan Berusaha keras Menabung dan berinvestasi Kemudian mau bekerja keras Selalu tepat waktu Serta memiliki Jiwa entrepreneurship Bahkan Di suatu kesempatan Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Berpesan Bahwa Kita butuh SDM unggul Yang berhati Indonesia Dan berideologi Pancasila Kita butuh SDM unggul Yang toleran Yang berakhlak kemulia Kita butuh SDM unggul Yang terus belajar Bekerja keras Dan berindikasi Dalam kehidupan sehari-hari Setiap orang Harus memiliki rasa disiplin Dalam kehidupan Berbangsa dan bernegara Untuk itu Kita harus belajar Dari jam dinding Sebagai simbol Disiplin kita Mengapa demikian? Karena Jam dinding Dilihat orang atau tidak Maka Dia akan tetap bergerak Dihargai orang atau tidak Dia akan tetap berputar Ada yang berterima kasih atau tidak Dia tetap akan bekerja Jika jam dinding bisa bicara Maka Dia akan berkata Karena aku punya kualitas dan komitmen Serta rasa tanggung jawab Hal lain Dalam membentuk karakter moral Indonesia Maju Adalah Jika warga negara selalu memiliki jiwa entrepreneurship Dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara Yang salah satunya adalah Bukan hanya sekedar mencari pekerjaan Namun akan berusaha menciptakan lapangan pekerjaan Menurut ahli psikologi dan sosiolog Yaitu David Maclellan Bahwa Di dalam membangun ekonomi bangsa Guna menjadi bangsa yang maju Maka dibutuhkan sedikitnya 2% wirausaha Dari populasi petunjuk penduduk negara tersebut Dan saat ini Jika dibandingkan dengan negara lain Maka Indonesia hanya terdapat 0,18% Masyarakat Indonesia yang Memiliki jiwa wirausaha Hal tersebut Tentunya merupakan suatu kondisi yang Cukup memberi hatinkan Jika dibandingkan dengan Negara-negara maju lainnya Dan pada kesempatan ini Saya berharap Kepada seluruh mahasiswa baru Universitas Brawijaya Khususnya Adi Raga 58 Dapat merubah kondisi tersebut Menjadi lebih baik Demi kemajuan bangsa dan negara Para mahasiswa baru Universitas Brawijaya Adi Kara 58 Yang saya hormati dan saya banggakan Sebelum mengakhiri pembekalan matri ini Saya akan berpesan kepada seluruh Adik-adik mahasiswa baru Antara lain Pertama Terapkan nilai-nilai Pancasila Dalam kehidupan bermasyarakat Berbangsa dan benegara Kedua Lestarikan dan tingkatkan Rasa cinta terhadap kebudayaan Indonesia Ketiga Laksanakan pendidikan Dengan sistem yang tepat Bermanfaat serta menyeluruh Keempat Kuatkan hukum Untuk kejadian sosial Kelima Tingkatkan kepedulian terhadap alam Indonesia Serta keenam Mari kita maju dan berkembang Melalui revolusi industri 4.0 Demikian materi singkat saya Semoga Tuhan yang maesah Allah SWT Senantiasa memberikan bimbingan Petunjuk dan lindungannya Kepada kita sekalian Dalam melanjutkan pengabdian Kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia Yang kita cintai Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Santi 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton